cocok ya ini bu udah ayang disini dulu aja ayang sini dulu sama ibu kamu ngamak umi aku sama ibu sini 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 dulu halo sahabat speni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dan di video kali ini saya sama Kang Alman mau ke Bandung mau ke rumah sakit santosa ya mau medical mau general check up umi mau general check up ya jadi umi tuh dari semenjak pulang selalu sakit-sakitan itu di bagian kaki ya kita dari kemen-kemen umi udah sempat ke dokter tapi masih sakit terus ya biya akhirnya kita putusin buat general check up ke santosa rumah sakit santosa yang ada di Bandung nah Abi nih bisa jelaskan kenapa nih umi bisa sakitnya di bagian kaki dan kata Abi katanya hampir iya guys jadi gini hampir berapa persen apa namanya umi tuh terlalu lama kerja di Arab apa namanya nyekolahkan saya nyekolahkan anak-anaknya lah ya saya mau langsung aja cerita bagaimana dukanya kerja di Arab jadi saya nggak malu mengakui bahwa umi tuh pernah kerja di Arab sebagai asisten jadi 98 persen orang yang kerja lama kerja di Arab jadi asisten itu yang kena itu kaki yang keras itu kaki karena pekerjaan jadi asisten rumah tangga di Arab itu kalau udah bagian nyuci piring orang sana kan bener-bener apa makanan tuh harus menyediakan makanan tuh bener-bener full gitu ya iya nah terus otomatis kan nyuci piring nyuci piring itu. kalau bulan ramadhan bisa dua jam tuh nggak selesai ya biya iya, nah makanya ibu saya sekarang yang kena kaki karena mungkin disana bekerjaan terlalu lama dan terlalu sering berdiri, benar gak? iya, nah sekarang saya mau nganter Umi ke Bandung ya berapapun biayanya apalah dibuang kalau misalkan kita punya orang tua kepan lagi kita berbakti sama orang tua mumpung orang tua masih ada harta hanya ditipan Allah dan itu pun berkat doa dari seorang ibu iya, dan kita baru ajak Umi ke rumah sakit hari ini karena kemarin kita ada kegiatan dulu ya? iya sibuk lah, dan sesibuk apapun saya ketika Umi malil kadang saya suka minta nyedak gitu iya iya kemarin kita pulang dari Jakarta, langsung ke rumah Umi jemput iya, ada undangan dari DPR kan? iya secape apapun saya belok ke rumah Umi jemput Umi, bawa ke rumah kita, dan hari ini kita mau ke Bandung sama ibu aku ya Bi? iya karena ibu yang tau dirumah sakit itu iya, pokoknya ikutin terus vlog saya hari ini nah, sekarang kita mau berangkat Kak Alman mau parkirin dulu mobil sekarang kita berangkat jam setengah sembilanan tuh ya jam setengah sembilan, tadinya mau pagi-pagi tapi kata ibu sama bapak, kalo di Santosa itu dokternya adanya agak siangan makanya kita berangkat jam seginian aja udah cukup saya ngajak ibu saya karena kemen kemarin bapak saya kan berobatnya di rumah sakit Santosa kak, waktu dioperasi batu ginjal iya wak wak, berangkat dulu ya wak iya tenang, suka hati ya neng iya pak berangkat pak yuk nah, kembali lagi ke apa namanya, ke cerita awal ya Bi ya iya jadi Arab apalagi menahun ya Bi ya iya berpuluh-puluh tahun berpuluh-puluh tahun itu dampaknya mungkin ya dampaknya itu seperti Umi jadi yang terkenanya adalah kaki iya karena kalau jadi asisten iya yang jadi asisten rumah tangga itu pasti yang kenanya kaki iya cerita dari Umi kalau di sana itu kerjanya lebih banyak berdiri ya Mi iya coba tanyakan langsung coba tanya langsung jadi kalau di sana itu kerjanya Umi lebih banyak berdiri ya Mi berdiri terus terus katanya kalau bulan ramadhan nuci piring juga berjam-jam ya Mi sampai pagi apalagi kalau banyak keluarganya ah itu ya karena kan bulan ramadhan itu pasti kumpul keluarga ya Mi ya kumpul keluarga terus kalau menghidangkan makanan untuk buka puasa itu dari jam 4 oh udah jam 4 udah disiapin jam 4 sore udah disiapin itu tuh makanannya full semeja ya Mi ya iya banyak yang katanya Umi kalau misalnya satu orang aja bisa banyak makanan ya Mi ya iya jadi guys ini himbawan buat siapa tahu salah satu subscriber saya ada yang punya orang tua kerja di Arab khususnya yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga jadi kalau bisa hasil kerjanya itu di kondisikan seperti beli tanah entah itu tanah darat ataupun tanah sawah jadi jangan banyak permintaan jangan dihambur-hambur karena kerja di Arab itu ini saya ngomong sebagai tenaga kerja yang masih aktif kerja di Arab kerja di luar negeri itu khususnya lebih banyak dukanya daripada sukanya nah makanya ibu saya berpuluh-puluh tahun kerja di Arab untuk menantap masa depan lebih baik untuk menyoklatkan anaknya saya kakak saya nah ibu saya saking lamanya kerja di Arab sekarang kakinya sampai sakit nah itu semua tanggung jawab saya sebagai anak istilahnya membalas kebaikan-kebaikan orang tua gitu guys walaupun ada keterlambatan untuk datang ke orang tua karena kesibukan kerjaan tapi usahakan saya selalu mengusahakan data iya benar ya pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini nah sekarang kita berada di Ranggawulung iya Ranggawulung ini Ranggawulung Subang jadi dari rumah saya ke Ranggawulung itu jaraknya paling 2 kg lah ya iya gak jauh jadi Ranggawulung itu dulunya tempat bumi pertemahan pramuka bi iya sekarang udah gak ada ya iya sekarang udah gak ada ya bu ya iya kenapa itu gak ada tuh tuh udah gak dipakai lihat karena emang lagi masa pandemi oh iya 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 masa pandemi kira itu memang benar-benar dihapus tapi enggak kan iya iya karena kan sekarang masa pandemi pandemi ada yang kema iya dulu Fennya waktu SD pernah kema disitu saya Alhamdulillah belum merasakan belum pernah kema iya kalau saya udah 2 kali waktu SD sama SMP oke deh guys ikutin terus perjalanan kita hari ini just keep on watching nah sekarang kita udah sampai di Santosa Hospital kita antrian 73 sekarang lagi nunggu ke daftaran kita mau daftar buat general check up ya habis general check up mungkin nanti ke dokter langsung ya bi Umi siap 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 dan sebelah sana lumayan ya bi Bismillah mudah-mudahan setelah ini Umi gak sakit-sakitin lagi kasihnya udah diobatin ya mudah-mudahan ke depannya Umi sehat jak-jak biar dibawa jalan-jalannya enak ya Mi ya biar nanti buah jalan-jalan terus Umi sekarang kita sambil nunggu pendaftaran dulu ya oke bu saya 73 itu 69 berarti berapa lagi 4 lagi ya cocok ya ini bu udah ayang disini dulu aja ayang disini dulu sama ibu kamu sama Umi aku sama ibu sini Mi Mi sini duduk Umi duduk disini aduh ini ternyata perempuan itu kalau bawa tas isinya apa Mi berat nanti jadi ibu saya itu kakinya berat apa emang sakit ya berat jadi kaki Umi saya katanya sakit dan sekarang mau general medical jadi dilipat semuanya apa aja tuh Umi saya minta doanya pada teman-teman semua mudah-mudahan Umi saya saya kembali sehat seperti sedia salah biar bisa dibawa keliling Indonesia Oke Mi semangat untuk sehat ini menurut ya mungkin kita mulai luar ini 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 kami selamat menikmati selamat menikmati oh ininya bagian ininya nah tadinya hari ini tuh dok rencananya kita tuh mau medical check up tapi ternyata kan gak boleh mendadak ya disininya nah saya tuh mau sekalian minta saran kira-kira kalau mau medical check up iya yang mananya gitu loh dok iya gitu hati-hati me kan situ ada paket-paketnya ya dok ya tadi ya oh yang dari dokter aja oke nah alhamdulillah udah selesai juga periksa Umi jadi tadi akhirnya Umi tuh gak jadi medical check up jadinya Umi tadi cuma di ronsen iya cuma di ronsen terus nanti besok mau cek lab dan hasilnya nanti hari Senin kita baru ketemu dokter lagi jadi balik lagi ya iya hari Senin kita balik lagi karena nanti mau dilihat nih hasil ronsennya kayak gimana oke iya karena Umi tadi dipegang sama dokter bagian dari pundak di sini nih Bi pundak pundak ke sini nih sampai ke saki itu katanya mungkin itu ada saraf ke jepit nah Umi sempat cerita tadi bekas apa Bi? bekas ini kakek kan dulu mau jatuh sama Umi dipegang sama Umi dipegang jadi nahan ya nahan kakek mau jatuh gitu nah sekarang alhasil apa namanya tadi dicek sama dokter kita gak usah medikasi kap aja mending ronsen sama cek lab aja mungkin cek lab mau lihat hasil kolesterol yang gitu-gitunya ya Bi ya iya betul iya pada intinya apapun kata dokter saya ikutin iya dan Umi juga katanya harus apa namanya mengurang karbo terutama gluten kayak terigu-terigu tepung-tepung gitu Bi berarti harus diet ya iya harus diet nasi pun diganti dengan beras merah lebih baik makan sehari tiga kali kurangin cemilan gitu apalagi yang dari berbuahan tepung oke iya gitu pada intinya itu aja yang penting sehari makan tiga kali nasi semuanya dan harus ada protein dan sayurannya kalau mau makan buah-buahan boleh alpukat yang disarankan Bi ketanya tadi gitu jadi pada intinya um itu sakitnya bekas nahan kakek dulu jatuh dan kakinya asam urat juga iya asam uratnya tinggi tinggi karena kegemukan nah gitu abatnya tiga macam ini bu obatnya apa sih untuk sendi pelumas otot sama vitamin otot tadi sesudah makan semua ini obatnya ada yang dua kali sama yang tiga kali oke oke alhamdulillah berarti kita balik lagi hari Senin dan besok cek lab bisa disubang juga cari lab disubang oke deh guys segitu dulu aja video Fanny kali ini mudah-mudahan Umi setelah berobat setelah berobat diberi kesembuhan ya Bi ya mudah-mudahan Umi jalannya nanti bisa bisa lari lagi bisa lari lagi supaya diajak jalan-jalannya Umi enak gitu ya Mi ya mudah-mudahan habis minum obat dan nanti hari Senin hasilnya mudah-mudahan bagus ya Mi iya Bu oke deh guys kalau gitu thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye